Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan 2 cara untuk mengajukan akun belajar.id tentunya kita akan mengajukan bagi teman-teman ketika diunduh akun belajar.id ini ternyata akunnya tidak ada maka teman-teman nanti tentunya banyak pertanyaan dari bapak ibu guru ataupun dari siswanya ataupun juga dari teman-teman tenaga kependidikan tentunya ketika setelah diunduh akunnya ternyata mereka tidak mendapatkan akun belajar.id di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas 2 cara bagaimana teman-teman itu mengajukan akun belajar.id tentunya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riksit dan Teknologi atau Kementerian Riksit dan Teknologi nanti kita akan membahas tetapi sebelumnya kita ingatkan dulu teman-teman bagi kalian ya mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru menemukan channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi teman-teman yang suka membaca jangan lupa ya kunjungi laman resmi kita di www.masdukdr.com ya disini membahas semua informasi ya tentang seputar dunia pendidikan oke teman-teman ya jadi kita kembali ke bahasan pokok kita ya bagaimana kita mengajukan akun belajar.id ya jika diunduh akun belajar.id ya ternyata akun kalian tidak ada yang pertama yang harus kalian lakukan adalah unduh akun belajar.id dulu teman-teman ya nah untuk mengunduh akun belajar.id teman-teman bisa kunjungi laman website ini ya pd.data.ganglibut.co.id berikutnya teman-teman bisa klik login ya setelah login teman-teman nanti akan memasukkan username dan password tentunya ini jika teman-teman tidak paham ya bisa berkoordinasi dengan operatornya di sekolah nah berikutnya teman-teman setelah teman-teman login ya disini nanti ada tampilan dashboard ya untuk apa namanya data peserta didik nah disini nanti ada tombol unduh akun ya nanti disini nanti di tombol unduh akun tentunya akan ada dua unduhan teman-teman ya disini ada peserta didik dan disini juga ada PTK jadi teman-teman silahkan dua akun ini di download selanjutnya nanti bisa didistribusikan kepada peserta didik maupun PTKnya masing-masing nah tapi ternyata bagaimana teman-teman ya ketika kedua data ini sudah diunduh ya ternyata mungkin di dalam unduhan ini ya ternyata ada akun bapak atau ibu guru ataupun siswa yang belum ada ya artinya mungkin dari total misalkan 100 siswa misalkan ya tetapi baru misalkan mendapatkan yang mendapatkan baru 30 berarti kan masih ada misalkan 70 siswa yang belum mendapatkan akun nah itu bagaimana cara kita untuk mengajukan ke kementerian ya dalam hal ini kami dibut nah begini teman-teman nanti kita bahas dua cara teman-teman ya jadi bagaimana jika akun belajar tadi tidak ada dan di dalam unduhan ya kita yang pertama teman-teman untuk mengajukannya yang pertama adalah membuat surat permohonan ke pusdatin teman-teman ya pusdatin ini pusat data dan informasi ya ini kalau dulunya itu PDSP teman-teman ya nah ini tentunya di bawah kementerian ya pendidikan kebudayaan riset dan juga teknologi dan disini mengirimnya nanti menggunakan via email teman-teman ya jadi ini kita bahas dulu nah nanti teman-teman terkait dengan informasi ini ya teman-teman nanti bisa cek aja ya sebenarnya sudah kita post di laman kita ya masdugadia.com disini terkait dengan judul cara mengajukan akun belajar.id ya bagi guru, teknik, siswa yang belum memiliki akun nah disini caranya yang pertama disini ada dua cara ya ini cara yang pertama ya yang perlu kalian lakukan itu adalah setelah kalian menggunakan itu teman-teman membuat surat permohonan pengajuan akun belajar.id ke kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan juga teknologi nah di dalam permohonan surat ini fleksibel teman-teman ya artinya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian nah disini teman-teman kita kasih contoh ya untuk suratnya jadi nanti seperti ini ya disini ada kop ini nanti untuk guru teman-teman ya jadi disini nanti untuk saat permohonannya bisa dibuat seperti ini ya disini nanti kalau misalkan hanya satu ya nanti data gurunya bisa diisikan disini ya kalau misalkan hanya satu ya nah kalau yang berikutnya ini adalah untuk siswa ya misalkan siswanya hanya satu ya jadi ada siswa ya nanti yang misalkan ada satu siswa saja yang belum mendapatkan akun nanti teman-teman bisa menggunakan surat ini nah berikutnya teman-teman jika bagaimana ketika guru atau siswanya itu lebih dari satu ya teman-teman nanti bisa membuat seperti ini tetapi datanya nanti bisa dilampirkan seperti ini ya ini dilampirkan boleh dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk Excel ya ini cara pertama nah terus berikutnya teman-teman yang harus kalian lakukan ya setelah membuat surat seperti ini ya nanti suratnya ini bisa diunduh ya nanti disini ada link downloadnya disini ada link downloadnya ya silahkan untuk download file-nya file contoh seperti ini silahkan di-download nah terus yang kedua teman-teman setelah surat permohonan itu akunnya jadi ya silahkan dicetak ya setelah itu ditanda tangani dan cabasa oleh kepala sekolah nah lakukan selanjutnya silahkan anda scan permohonan pembuatan akun belajar.id ya silahkan di-scan setelah ditanda tangani dan stampel berikutnya teman-teman dapat mengajukan permohonan pembuatan akun belajar.id itu melalui email ya emailnya lewat mana ya bisa menggunakan ini ya ke alamat email agen ya ini underscore ult ya seperti ini bustatin.blajar.id atau teman-teman bisa melalui email pengaduan at camreboot.co.id ya nanti teman-teman bisa dibuat seperti ini ya kepadanya tentunya teman-teman digunakan email ini ya bisa dua ini bisa di-cc saja teman-teman ya nanti disini ada menu cc-nya ya nah ini ada cc ya atau copy par karbonnya nanti kemana nah setelah itu teman-teman ya di dalam subjeknya ya disini ada namanya subjek ya nanti disini bisa dituliskan ya seperti ini misalkan disini dituliskan aja ya nah ini permohonan akun belajar.id teknik dan siswa nah ini misalkan dari SMP antasawan ya misalkan seperti ini nah ini penerimanya ya teman-teman bisa tuliskan aja ya misalkan seperti contoh disini misalkan kita pakai pengaduan ini saja ya nah ini kita pakai pengaduan nanti pengaduan atcamdebut.co.id ya teman-teman bisa ketikan aja disini misalkan pengaduan atcamdebut.co.id seperti ini ya ini untuk pengaduannya ya nanti teman-teman bisa di cc saja nah ini di cc-nya kemana ya di bc atau di cc nah ini nanti bisa ke sini agen.olt1.pusdatin.belajar.id ini adalah cara pertama ketika teman-teman membuat permohonan nah tentunya nanti teman-teman ini file ini nanti silahkan dilampirkan ya disini ada lampirkan file nah lampirkan file ini nanti teman-teman bisa cek disini ini nanti suratnya ya nanti disini nanti teman-teman bisa cek aja nah disini sudah kita buatkan dalam bentuk Microsoft Word ya nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya nanti teman-teman bisa disesuaikan ini bisa dirubah disesuaikan nanti dengan apa namanya bisa diunduh dulu ya silahkan nanti teman-teman bisa di download dulu ya Microsoft Word nanti teman-teman bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya di sekolahnya masing-masing oke ya teman-teman ya ini untuk cara pertama jadi setelah dibuat nanti teman-teman dicetak di tanda tangannya ya di stempel pasah berikutnya nanti teman-teman lampirkan di dalam email kirim emailnya ke dalam sini ya pengaduan at camdiput.co.id ini untuk cara yang pertama terus yang berikutnya yang cara kedua teman-teman nah disini adalah mengisi formulir bantuan dan mengirim file lampiran ya jadi yang pertama sama jadi teman-teman tetap membuat file surat permohonan jadi nanti teman-teman bisa menggunakan jalur 1 ya ataupun teman-teman bisa menggunakan jalur 2 nah nanti kalau teman-teman menggunakan jalur 1 ini juga bisa ya atau teman-teman menggunakan jalur 2 kalau jalur 2 ini teman-teman mengisi formulir ya jadi formulir bantuan dan mengirimkan file lampiran Jadi final-finalnya seperti yang sudah dibuat di satu ini Berikutnya teman-teman mengisi di bantuan Nanti teman-teman bisa buka saja di sini ya Di belajar.id Setelah belajar.id teman-teman geser Tidak perlu di geser Di sini ada tombol butuh bantuan Silahkan di klik saja Di sini silahkan isikan alamat email Misalkan mastiukdr Misalkan mastiukdr.gmail.com Misalkan seperti ini Nanti di sini di judul pertanyaan Ini permohonan Permohonan akun belajar.id baru Karena belum ada Ini teman-teman bisa diisikan seperti ini Yang kedua namanya Ini adalah nyamanya Jadi yang mengajukan Di sini teman-teman ada informasinya Untuk peserta didik dan tenaga kependidikan Gunakan nama sesuai dengan yang terdaftar Di podik Nanti silahkan disesuaikan Misalkan mastiukdr seperti ini Nah teman-teman silahkan tipe penggunanya Ini siapa Apakah peserta didik, pendidik, operator, kepala sekolah atau dinas pendidikan Kalau mungkin sekolah Mungkin kepala sekolah Ataupun mungkin operator sekolah Nah berikutnya di sini ada email pribadi aktif Email pribadi aktif digunakan untuk mengirim dan menerima pesan Jadi nanti bisa saja ya Informasi-informasi yang dikirim Itu nanti akan dikirim ke sini Ini hanya contoh saja teman-teman Misalkan seperti ini Terus email akun pembelajaran ya Nah ini email dengan domain Belajar.id ya Nah sini teman-teman Ini di Kalau belum ada Berarti bisa dikosongi ya Karena memang belum punya ya Ataupun mungkin ini bisa diisi emailnya sekolah Email operator sekolah ya Misalkan seperti ini Tidak apa-apa Terus nanti di sini ada jenjangnya Silahkan diisi ya Jenjangnya sudah jelas Silahkan dipilih Misalkan SMP Ya ini nama sekolah Misalkan SMP Satu atas awan ya Misalkan seperti ini Nah seperti ini Kedua NPSN ya Silahkan disesuaikan SPSN berapa Provinsinya ya Misalkan mana Nah di sini teman-teman Yang paling penting adalah di kategori masalah Kategori masalah teman-teman Silahkan dipilih ya Kategori masalahnya Lihat di sini Teman-teman silahkan dipilih di bagian ini Ini ya Permintaan pembuatan akun baru Ya karena memang akunnya belum ada Silahkan dipilih Berikutnya detailnya Di sini ya Silahkan Apa Surat permohonan Ya di sini dia saja Surat permohonan Ya pembuatan Ya akun baru Ya akun belajar.id baru Belajar.id baru ya Nah ini bisa dijelaskan ya Dikarenakan di unduan Ya belum ada Titik misalkan seperti ini Nah di sini yang terpenting adalah lampirannya ya Lampirannya teman-teman lampirkan ya Di sini silahkan lampirkan dokumen pendukung ya Contohnya misalkan Surat penunjukan sebagai admin Dinas atau surat permintaan pembuatan akun ya Jika ada Nah di sini nanti teman-teman Untuk formatnya teman-teman bisa gunakan yang ini tadi Seperti yang sudah kita contohkan Nah di sini nanti juga ada ya Ini yang terakhir ini yang kolektif ya Jadi yang model 2 ya Jadi model 2 Ini nanti menggunakan pengisian melalui ini ya Melalui belajar.id Nah di sini nanti teman-teman Nah ini seperti ini ya bisa dijelaskan Jadi misalkan sekolah kami ya Seperti ini Misalkan jumlah guru 20 ya Yang dapat akun belajar Jadi hanya 10 orang Berarti ada 10 orang yang belum dapat Misalkan jumlah administrasinya 10 Yang dapat akun belajar hanya 2 ya Berarti ada 8 orang Misalkan ini jumlah siswanya 100 Yang dapat hanya 70 orang ya Yang dapat akun 70 orang Berarti ada 30 orang Nah ini tentunya teman-teman Bisa dibuat dalam 1 file hampiran Jadi ada 2 file ya Ada suat permohonan Yang kedua adalah daftar nama pendidik Tenaga kependidikan dan siswa yang belum memiliki akun belajar Nah di sini nanti bisa disikan ya Nama guru atau siswa ya Jenis PTKnya misalkan guru, teknik, ataupun siswa Di sini ada nicknya ya Ada NUPTK atau NISN atau NPSN Nah di sini nanti untuk formnya bisa disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan ya Yang terakhir silahkan ini dicetak Dan juga ditanda tangani dan diberi setempel Nah berikutnya Kalau sudah teman-teman bisa dilampirkan di sini Ya dilampirkan di sini Nah setelah dilampirkan di sini teman-teman ya Silahkan klik kirim ya Berikutnya nanti teman-teman tinggal memantau ya Memantau di email kalian ya Silahkan dipantau di email kalian Dan juga teman-teman silahkan memantau di sini ya Di pd.data.camdebut.gurtaid Teman-teman nanti silahkan dipantau dan silahkan di download ulang ya Nanti siapa tahu untuk akunnya itu sudah dibuatkan Dan sudah masuk ke dalam file excelnya untuk akun belajar.id Oke teman-teman ya cukup sekian saja ya Semoga bisa dipahami ya Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang ada kesulitan atau mungkin kurang jelas Silahkan ya Berikan komentarnya di komentar video ini Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendownload ya Untuk mendownload file-nya Ini nanti teman-teman bisa cek aja di channel kita ya Mastiyukadir.com Dari sini teman-teman nanti bisa dimasuk di home ya Di sini ada cara mengajukan akun belajar ID Bagi guru, teknik, dan siswa yang belum memiliki akun Oke teman-teman ya cukup sekian saja Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton video ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini